Dua orang dilaporkan tewas akibat luka-luka yang diterita setelah serangan roket menghantam wilayah Israel Utara pada Jumat 25 Oktober. Serangan tersebut diduga diluncurkan oleh kelompok hispua dari Libanon. Korban yang tewas adalah seorang wanita berusia 35 tahun dan seorang pria berusia 21 tahun. Keduanya mengalami luka berat akibat pecahan roket di kota Maja Al-Kurum, sebuah kota yang mayoritas penduduknya adalah warga Arab di Israel Utara. Selain itu, tujuh orang lainnya dilaporkan terluka akibat serangan tersebut. Serangan roket yang terjadi sekitar pukul 3 sore waktu setempat membuat sirina berpunyi di kawasan tersebut. Polisi dan layanan darurat segera dikerahkan untuk menangani situasi tersebut dan mengevakuasi para korban yang terluka ke rumah sakit terdekat. Militer Israel menyatakan bahwa sebanyak 45 proyektil ditembakkan ke wilayah Israel pada hari yang sama. Beberapa proyektil berhasil dijegat oleh sistem pertahanan udara Israel, sementara yang lainnya jatuh di daerah terbuka. Insiden ini semakin memicu ketegangan yang telah meningkat antara Israel dan Israel, menyusul berbagai insiden serangan sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!